Halo brosis, balik lagi bersama gue Alky dari Duda Channel Mudah-mudahan gak bosen ya Jadi hari ini pengen ngetes Honda Genio Motor yang baru aja dirilis sama AHM hari ini Dan setelah prosesi perilisan yang nanti akan gue upload juga Atau mungkin sudah gue upload Jadi hari ini juga ada yang namanya acara test ride Jadi pastinya ini butuh banget untuk gue dan temen-temen blogger-blogger lain Supaya mendapatkan impresi mengenai motor ini Dan ini sudah ada motornya beberapa ya Ada beberapa motor yang sudah siap di test Ada versi special edition juga Jadi gue penasaran sih Karena kabarnya ada beberapa perubahan Terutama di bagian mesinnya Mesinnya katanya ada perubahan yang cukup signifikan Dari struknya Terus dari CVT-nya juga ada perubahan Terutama di bagian beltnya Yang katanya sih akan jauh lebih efisien Dan katanya motor ini juga lebih irit Cuma itu gak bisa gue buktin Karena ini kan cuma test ride selewatan gitu Yang pastinya gue akan tes tentang performanya seperti apa Terutama performa di putaran bawahnya Oke Langsung aja buat yang penasaran langsung aja Cek footage berikut ini yang gue ambil menggunakan GoPro Oke Terima kasih banget bro sis Langsung aja tonton jangan di skip Selamat menikmati Selamat menikmati Lagi mau.. Iya Sudah Lagi pasang jaket Dipasangin Dipasangin Protektor tepatnya Untuk test Genio Gila ternyata gue langsing ya Oh siap le L masuk bro Iya siap 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 Ternyata L masuk Yoi Siap Jadi kita ini Nipu nih bentuknya yang buku lembung tapi ternyata cekil ya Uuuu 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 F**k Uuuu 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 Halo temen temen Jadi hari ini gue pengen tes Honda Genial 110cc tapi gue penasaran misalnya asinnya Jadi gimana mesinnya Kabarnya sih mesinnya pake generasi baru ya Masin yang baru yang lebih efisien dan lebih kenceng Langsung ayo ke Jadi ini versi yang idling stop ya Oke bro sis Tadi gue udah perkenalan ya Lupa gue Ini versi idling stop Ini versi idling Dan ini stopnya Seperti ini Terus yang lain standar ya Ada stand Ada lampu segala macem Ada juga parking back lock Standar lah ya Ada disini kunci Yang juga Tersambung dengan seat Ah daripada kita ribet ribet Langsung aja kita gas Gimana nih patternnya nih Jadi Kita melewati Melewati Tikungan-tikungan ya Tadi gue ngetes Seberapa Bagus motor ini Dalam Tikungan-tikungan Karena motor ini kabarnya sudah diberikan Apa namanya tuh Rangka yang lebih baru ya Rangka yang baru dengan nama SF atau Enhanced Smart Apa tadi ya Ini kita tes di lurusan Bisa sampai Ya bisa sampai 50 Tadi gue gak ngegas dari ujung Nah Rangkanya baru Jadi gue tes tadi Untuk Apa namanya Untuk Handlingnya pun enak Disini Untuk Lewatin Speed bump Terasa Cukup Enak sih Dibanding Bit Atau Scoopy yang sebelumnya ya Karena dia memakai velok 14 inch juga Dan yang gue rasain Ini untuk Belok-belok juga terasa Lebih ringan Stangnya Mungkin karena Tadi efek dari Apa namanya Dari rangkanya yang baru Kita coba gas Itu dia Jadi ternyata Tenaga mesinnya itu Cukup Cukup Kencang ya Terutama untuk Putaran bawahnya Karena Motor ini mempunyai Stroke yang lebih besar Di Untuk Putaran bawahnya Karena Motor ini mempunyai Stroke yang lebih besar Dibanding Scoopy Bit Dan Dengan mesin-mesin yang lain Kita cobain juga handlingnya Ya Jadi perubahannya tadi Gak hanya di rangka Rangkanya baru itu S-Haft Selain itu Motor ini juga sudah dilengkapi Dengan mesin yang baru Mesin 110cc Dengan Stroke yang baru Dan juga dengan Gardan Atau dengan CPT Yang Dia mempunyai Apa namanya Mempunyai V-belt Yang berbentuk W Bukan V lagi ya Jadi sekarang W-belt W-cube Namanya Bukan V-belt Ya Jadi Motor ini Terasa memang Lebih Responsif Kalau gue rasain Ya Terus tadi Efek dari rangka terbarunya juga Dengan velg 14 inch Itu motor ini jadi Buat ngacil jadi lebih enak Ya kan Oke Jadi Kita bisa rasain motor ini Ada eco-indikatornya juga Jadi kalau misalnya kita bawa dengan Kecepatan tertentu Dia ada eco-indikator yang menandakan motor ini Sedang berada dalam mode ekonomis Untuk spionnya juga Pake mode lain Nah Kita tes lagi Lanjut Oke Nunggu Ya Nah Gue masih penasaran sama handlingnya Masih penasaran sama handlingnya Jadi gue akan tes lagi handlingnya Dengan agak lebih responsif Ya Kita bisa rasain di sini Untuk dibawa Nikung-nikung Memang terasa Lebih enak Walaupun tidak signifikan Dibanding dengan Beat yang gue punya di rumah Atau dengan Scoopy Tapi mungkin dia dibantu dengan frame yang terbaru tadi ya Dengan frame yang Lebih baru Yang bentuknya sekarang Menyerupai Apa namanya Batang Bukan pipa ya Karena sebelumnya pipa Bulat gitu Sekarang Dia di press Dan menggunakan Laser Sebagai Pembuatnya gitu ya Jadi Ini sedikit mengenai Perubahannya Untuk suaranya Gue rasa gak jauh beda Dan feelnya juga Persis dengan Scoopy Kalau menurut gue ya Persis dengan Scoopy Oke Gue akan coba lagi Ya Untuk akselerasinya juga Sedikit Lebih enak Ya Karena motor ini Tadi Seperti yang gue bilang Menggunakan Mesin yang baru Walaupun Memang Kenaikan tenaga Enggak Enggak Terlalu signifikan Cuma Dari torsi dan tenaga itu Cukup naiknya ya Naiknya itu cukup Besar ya Cukup oke Menjadi 9 PS Dan juga untuk torsinya menjadi Ah Gue lupa Nanti gue tulis Pokoknya Nah suaranya juga Agak sedikit lebih renyah Mungkin karena Kenaikan stroke Atau perubahan dari Bentuk knalpotnya Yang menjadi lebih Berliuk-liuk ya Karena kabarnya Motor ini Punya Katalisator Oke Sudah selesai Sampai sini saja Test ride-nya Itu dia sedikit Jadi Ada perubahan sedikit Dari mesinnya Terutama dari bagian Mesin Dimana dari torsinya juga Agak sedikit Lebih besar Tadi saat gue rasakan Untuk memuntir gas Itu Jadi Lebih responsif Terus juga dari Handling-nya Handling-nya itu Kesimpulannya adalah Handling-nya jadi sedikit Lebih Ada improvement Dibanding Scoopy Atau dibanding beat Yang sebelumnya Ya Jadi Memang mungkin Karena dengan frame Yang terbaru tadi Membuat Handling dari motor ini Jadi lebih oke Itu yang gue rasakan Terus juga dari Ergonomi Dia tetap enak Khas Scoopy dan beat Jadi Nggak terlalu nongkrong Tapi nggak Nggak bikin Denkul Nempel Bahkan untuk Kaki gue yang panjangnya 180 cm Ya Tinggi badan gue Oke Sedikit aja Itu dia dari Sedikit review Mengenai First Ride Dari Honda Genio Ini motor menarik banget Dengan harga 17 jutaan Brosis bisa miliki Dan langsung bisa beli Di dealer Honda Untuk lebih lengkap lagi Nanti akan gue review Di blog Pastinya jangan ketinggalan Untuk review di blog Dan Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa untuk follow terus Instagram Untuk mendapatkan Berita motor Terbaru Ini ya Oke Terima kasih banget Ini dia Honda Genio 110 Halo Prosis Jadi tadi gue udah Test Ride Dari Honda Genio 110 Tuh Tadi gue udah ngerasain Dan memang ada perubahan Terutama dari segi handling Dan juga dari segi tenaga Di putaran bawah Nah Untuk jarak jauhnya Belum gue tes nih Dan juga untuk Iritannya belum gue tes Karena Ini masih sebatas Venue kecil seperti ini Jadi Untuk yang penasaran Nanti kalau misalnya Ada kesempatan lain Buat Test Ride Honda Genio ini Di jalanan Nanti akan gue share lagi Kepada kalian Terima kasih udah nonton Semoga puas dengan Apa yang gue sajikan Kalau misalnya ada kurang-kurang Ngomong aja di komen Jangan lupa Kritik yang membangun ya Jangan kritik yang menyatukan Oke Itu dia brosis Review Honda Genio Secara Test Ride Terima kasih yang udah nonton Terima kasih juga yang udah gak ngeskip Dan terima kasih yang udah follow terus Dan subscribe terus Indora Channel Terima kasih Tengah Sampai jumpa Tengah Terima kasih.